yo bro oke kali ini gue bakal lanjut lagi game refreshment hero rivalenya dan sekarang kita udah sampai ke part 60 oke jadi sekarang kita udah main jauh main refreshment hero rivalenya dan udah sampai ke part 60 gue ingetin dulu sedikit kemarin di part 59 kita dapat event yang tentang golden potato jadi kalau lu keluar rumah di tanggal tanggal 3-7 lu bakal ketemu dia dan nanti dia bakal ngasih tau lu kalau dia berhasil nemuin tempat rahasia gitu yang lu bisa nanem disitu nanti dan lu bakal dikasih bibit dan lu harus nanem bibit kentang itu disitu dan gue udah tanem kemarin gak gue rekod jadi kali ini bakal gue kasih nunjuk aja apa yang gue tanem disana dan yang gue tanem di depan rumah gitu ya oke sekarang gue udah sampai ke part 60 dan kali ini kita main di tanggal 4-nya jadi sehari setelahnya gue perhatikan semenjak bulan apa ya summer gak salah semenjak bulan summer semua event full dari bulan itu jadi setiap hari pasti ada event sampai akhir bulan dan itu bikin padat banget jadi kalau lu kelewat main satu hari maksud gue main satu harinya gak fokus dan gak nyelesaikan event pasti kelewat karena ada beberapa event yang cuma di satu hari kayak kemarin yang event pertama di bulan winter itu cuma satu hari dan kita bakal langsung keluar aja oh kita dapet event oh ini yang event oh ini yang event yang kata si siapa namanya si Gwen gak salah ah iya bener oke Gwen kayaknya bakal datang ke depan kita dan ah bener oke disini Gwen ngasih tau kita kalau misalkan mereka 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 itu maksudnya orang fanline orang fanline itu ngirim robot mereka saat ini yang Gwen maksud itu yang kemarin ya yang kemarin event yang kata robot merca itu yang robot crow nah disini si Gwen ngasih tau lagi atau ngobong lagi sama kita kalau kemarin mereka orang fanline itu ngirim robot dan binatang yang ada di kota ini di Louis Valley bakalan kehilangan makanannya karena kemarin itu robot yang kata gagak itu gagak robot itu makannya atau tenaganya atau baterainya lah gitu dari makanan-makanan yang kececeran di tanah atau item yang jatuh di tanah gitu oke ada lagi oke ada lagi oke dan Gwen nanya kenapa mungkin kita berpikir kalau misalkan Gwen kenapa datang disaat kayak gini doang dan Gwen bilang kalau misalkan Gwen itu ngawasin hewan itu jadi maksudnya hewan yang tadi yang kalau gak salah namanya salju apa gitu gue lupa kemarin Gwen sempet ngasih tau soalnya ah bener snowball jadi si Gwen ngasih nama si musang yang warna putih tadi musang yang putih itu namanya snowball atau snowball gitu lah oke dan Gwen bener-bener Gwen bilang disini kalau Gwen bener-bener gak peduli soal soal kita atau soal pertanakan kita dan yang kejadian sama Louis Valley mungkin tapi Gwen peduli banget sama ini hewan dan si musang putih ini atau si musang langka ini jadi dia kesini cuma karena dia khawatir sama musang itu dan Gwen bilang keinginannya kepengenannya gitu keinginan atau kepengenannya dia ngeliat si musang ini si musang langka ini atau snowball ini hidup normal di alam liarnya atau di alam alamnya si musang ini gitu lah jadi kita ini suruh jaga jadi si Gwen disini bilang kalau misalkan itu sebabnya Gwen pengen kalau misalkan kita yang ngejaga si snowball ini kita manggut lagi oke black juga oke oke Gwen menguji kita disini oke dan Gwen bilang Gwen bakal datang lagi ke kita di waktu berikutnya mungkin di event selanjutnya oke oke kali ini gue bakal lakuin dulu apa yang harus dilakuin kayak biasa oke bentar ini musiknya kayaknya kekencangan oke oke gue bakal ngasih tau dulu apa yang gue tanem di bentar ini airnya mana nih gue bakal ngasih tau dulu apa yang gue tanem di depan rumah nah jadi disini di baris pertama atau di bar pertama gue tanem mineral safa yang kedua gue tanem bayem bayem gue masang 2 bar atau sekitar 16 biji dan yang disini ini kalau kagak salah gue nanem apa ya bentar bentar gue lupa ini gue nanem apa ya disini ya apa ya ini ya ini apa ya gue lupa pokoknya ini apa nanti kita lihat aja hasil jadinya apaan ini oh ini bunga disini gue nanem bunga kalau gak salah iya iya disini bunga bunga yang cuma tumbuh di bulan winter oke jadi kalau yang gue bilang gue pasti nanem bunga di setiap awal bulan dan disini kali ini gue nanem 16 biji atau 2 bar dan sisanya 3 bar ini gue nanem jagung kemarin gue sempet lupa disini 1 biji gak kehitung jadi pas di tanggal 7 kemarin gue beli jagung lagi dan gue tanem udah 3 jagung disini oke kalau gitu kita siramin dulu abis ini kita bakal ngecek di tempatnya si dia atau di tempatnya villa di secret line nya villa kentang yang kita tanem gitu karena kemarin ada rumor kalau misalkan dari batu prasasti yang ditinggalin itu yang ketinggal di dekat tempat rahasia kalau misalkan lu nanem taneman atau nanem buah-buahan atau apapun itu di tanah yang tempat secret line di saat musim salju hasil buahnya itu bakal jadi buah emas jadi mungkin kesimpulannya sama aja kayak lu ngasihin mineral kristal di taneman atau di ladang biasa lu atau di ladang depan rumah lu gitu lah intinya oke jadi disini kita kita apa yang namanya kita siramin ini dulu ya biasa lu harus lakuin dulu yang harus lu lakuin jadi lakuin dulu apa yang harus lu lakuin kalau emang lu mau fokus sama event lu bisa langsung kerjain eventnya tapi kalau emang lu mau fokus sama pertanian dulu atau event karena ada beberapa event yang harus di jam-jam tertentu kan kayak event di toko-toko orang atau toko-toko penduduk itu kan harus nunggu tokonya buka jadi lu harus ngerjain pertanian dulu lu bisa lebih nyantai untuk ngerjain event gitu maksud gua kalau emang lu mau fokus dulu oke nah ini kita siram dulu abis ini kita baru langsung cabut ke tempat si secret line karena tempat secret line harus disiram tiap hari jadi sama aja intungannya kayak lu punya tempat atau satu satu apa ya intungannya satu ladang baru gitu lah intungannya kayak lu punya satu ladang baru di tempat yang beda gitu kayak yang tempat secret line ini oke ini kita kerjain dulu oke dari kemaren banyak banget yang nanya ke gua bang gimana caranya sih ngaikin hati lila gitu biar hatinya merah ada beberapa dua sekitar dua pertanyaan gitu masalah dan jawaban gua cuma satu ya maksudnya lu cuma harus ngasih hadiah tiap hari yang lila suka emang lila itu terhitung paling gampang menurut gua lu cuma kalau lu udah punya anjing lu cuma perlu kasih unjuk anjingnya ke lila nanti si lila sendiri bakalan suka karena kesukaannya lila itu cuma tiga anjing apalagi dua apa masalah anjing si buah-buahan eh bukan buah-buahan tanaman atau bunga-bungahan karena dia suka bunga dan jadi toko bunga atau bukan toko bunga jadi lu bisa ngasih dia bunga-bungaan atau lila bunga-bungahan ngasih herp aja itu bisa bisa ningkatin fp nya lumayan gede atau lu bisa ngasih ini nih yang bunga ini gua lagi punya nah ini bunga ini bunga ini lu bisa dapet kalo gak salah itu di tempat deket harp di tempat antara tempat gue eh bukan iya antara tempat gue sama tempat si rudolf jadi itu ada kayak tempat kotak gitu tuh bunder tempat apa namanya sih yang biasanya tempat nongolnya si renton sama si Udi kalo misalkan Udi lagi libur dari tokonya Gwen gitu lah intinya ini ada si Charles ada si si apa namanya nih Charles kita kasih hadiah dan si ini siapa namanya gua lupa ini Ponta dan si Ponta kita kasih ulet kayak biasa karena dia bakal ngasih kita duit oke tadi gua ngeliat renton tapi renton belum datang disini jadi oh ini renton kah oh bukan Charles ah ini renton gua punya grass kalo gak salah jadi kita ah bentar kita kasih si renton semoga renton jangan cabut ih kamfet si renton aduh pencet oke kita tungguin renton kita percepat biar dia makin cepet nah kasih oke oke jadi disini tuh sebenernya item semua kepake dan kita bakal langsung ke tempat si secret land yang ada di villa ini dia tempat secret land yang ada di villa gua udah tanem kentang disini 9 biji ini kentang gua dapet gratis ya karena kalo lu dapet eventnya pasti lu disuruh tanem kentang dan lu bisa tanemnya disini emang harus disini sih maksud gua kita bakal liat hasil jadinya nanti dan lu bisa ngambil air disini ya disini lu bisa ngambil air gini nih nah oke kalo gitu gua bakal langsung syaratnya aja syarat gua dapet event Gwen kayak tadi tapi tapi kita masuk ke rumah dulu biar enak karena abis ini gua bakal lanjutin gamenya lagi oh ini ada dia nya kita bakal kasih hadiah ke dia apa ya ini aja lah ya karena hatinya dia udah merah eh orange bentar lagi warnanya bakal naik naik terus oke syarat yang pertama kalo lu mau dapetin event kayak tadi yang event Gwen dateng kedepan rumah dan ngomongin masalah snowball atau si musang langka warna putih syarat yang pertama lu harus deketin Gwen sampai hatinya FP hati Gwen minimal 30% atau 30 FP maksud gua 30% dah yang kedua lu harus keluar rumah dari setelah tanggal 3 sampai tanggal 8 di saat cerah di bulan winter di tahun 1 karena bulan besok dan tahun-tahun sebelumnya eh setelahnya gak bakalan pernah bisa dapet lagi oke cuma syaratnya sesimpel itu jadi untuk kali ini cuma kayak gitu doang ya kalo emang menurut lu semua ini seru dan enak untuk dilanjutin sampe tamat lu bisa drop komen di bawah nanti bakal gua lanjutin dan kalo emang ada pertanyaan lu bisa drop juga komen di bawah nanti bakal gua jawab di komentar dan gua bacain di kayak gini kalo emang pertanyaan lu banyak yang nanya dan menurut gua penting jadi bakal gua jawabin kalo apaan aja pertanyaannya dan gua bakal gua ngomongin juga di video kayak gini oke kalo emang menurut lu semua ini seru dan enak buat dimainin lagi gua thank you banget dan jangan lupa buat like dan subscribe thank you nah ya oke ya ya